Halo prekers, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Hari ini adalah video lanjutan dari cara setting FKM buat bermain game. Jangan ragu untuk tekan tombol subscribe-nya jika kalian suka dengan videonya. Jika kalian belum nonton video part 1-nya, mungkin kalian akan bingung. Disarankan kalian tonton part 1-nya. Untuk link-nya silahkan kalian klik di kolom deskripsi. Silahkan seduh copy, cari tempatan kurap yang nyaman, nyalakan wifi petangga, dan let's go! Intro 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 Di video sebelumnya, gue sudah bahas tentang cara setting CPU dan GPU, dan beberapa settingan di bawahnya. Daripada kalian penasaran dan ujungnya jadi gila, silahkan kalian klik part 1-nya, dan kalian bisa kembali lagi ke video ini. Di bagian part 2-nya, gue mau menjelaskan, dan bagaimana cara setting di bagian kernel tuning-nya. Tanpa berlama-lama, daripada kalian keburungan tuh, ujungnya mimpi busuk. Mending kita lanjut. Pertama, kita buka settingan-nya, di bagian kernel tuning ada beberapa settingan. Dari mulai IO, memori, sampai ke misoloneus. Di bagian IO, terdapat beberapa settingan lagi. CLBK kosong, yang artinya memori internal. CLBK satu, yang artinya SD card atau memori kartu. DM kosong, yang artinya partisi sistem. Dan misoloneus, yang artinya fitur sinkron. Maksud dari DM kosong, itu adalah memori internal yang dipartisi ke sistem. Dan diubah menjadi FAT atau external 4. Yang memori ini biasanya digunakan untuk menyimpan aplikasi sistem, tweak, dan binari. DM kosong tidak bisa kita format. Kalaupun bisa, mungkin HP kita bakalan buat lop. Jadi buat kalian yang mengalami memori internal 0 MB, atau TWRP meminta sandi, diakibatkan partisi DM kosong terkunci otomatis oleh sistem. Sedangkan untuk fitur Fsense misoloneus, dimana Android kalian menyimpan data, berupa laporan atas apa yang Android kalian lakukan, dan diubah menjadi file log. Contohnya kayak gini bro, disaat kalian hapus aplikasi, laporan akan tersimpan. Kalian hapus pesan atau blokir panggilan, laporan pun akan tersimpan. Jadikan contoh lainnya, kalian install modul magisk, mungkin di bagian log modul akan tertulis, kalau kalian sudah install modul. Atau kalian merubah mode di bagian modul magnetar. Akan ada laporan juga di bagian log magnetar. Sedangkan Fsense misoloneus mencakup semua yang ada di sistem Android. Jika kalian lebih mengutamakan performa, disarankan kalian mematikan fitur ini. Karena dirasa fitur ini tidak terlalu penting buat kita, dan sangat penting buat mereka yang sering membuat custom room. Jadi gimana bro, sampai sini udah paham kan? Sekarang kita lanjut lagi ke settingan I.O. Yang masih belum paham, arti I.O. itu adalah input dan output. Yang fungsinya adalah membuat akses data dari sebuah aplikasi yang akan dikirimkan ke memori internal atau sistem Android. Input dan output schedule lebih terasa di saat kalian membuka aplikasi. Ada yang sedikit lambat dan ada yang respon cepat. Semua tergantung I.O. yang kalian pilih. Untuk bermain game, I.O. terbaik yang bisa kalian pilih adalah noob dan deadline. Karena punya tingkat respon yang sangat cepat. Tapi akan memakan banyak penggunaan RAM. Untuk I.O. CFK, lebih ke multitesting. Karena I.O. jenis ini lebih seimbang dari I.O. yang lainnya. Untuk I.O. Uncity sampai ke Zen, lebih ke hemat baterai. Jika kalian pilih I.O. ini, mungkin baterai kalian akan lebih awet. Kekurangannya dari I.O. ini, kalian akan sedikit mendapat delay saat membuka aplikasi. Kata lainnya, HP kalian kurang responsif. Karena ini settingan buat bermain game, kalian bisa pilih noob. Untuk I.O. CLK 1 pun bisa kalian samakan kalau memang kalian pakai SD card. Dan ini bisa kalian terapkan di semua partisi. Untuk di bagian F-Sync, itu opsional. Tapi menurut gue, dimatikan memang lebih terasa performanya. Sekarang kita lanjut lagi ke settingan bagian memory. Ini akan sangat panjang penjelasannya. Jika kalian berniat untuk belajar dan memahami, kalian bisa lanjutkan menonton. Tapi kalau menurut kalian ini tidak penting, kalian bisa skip ke menit selanjutnya. Di bagian settingan ini, lebih mengarah ke memory RAM. Ini adalah gabungan antara swipe RAM dan RAM Manager. Seperti yang gue jelaskan di video sebelumnya. RAM Manager adalah LMK atau Low Memory Killer yang dimodifikasi. Yang bakalan gue jelaskan, pertama adalah LMK Adaptive. Ini adalah fitur jika kalian mau mengaktifkan RAM Manager di Android kalian. Settingan di bawahnya adalah kecepatan LMK. Apakah LMK yang kalian set akan berjalan normal atau lebih cepat. Untuk settingan yang ada di bawahnya, kalian ubah menjadi Enable. Sekarang kita lanjut lagi ke settingan yang ada di bawahnya. ZRAM ZEISS adalah total ZRAM yang akan kalian gunakan. Kalau misalkan kalian mau memakai ZRAM FKM, disarankan kalian jangan menggunakan modul Magisk RAM Manager. Atau modul Magisk Permform yang memiliki fitur ZRAM. Karena akan terjadi crash. Untuk compression algorithm adalah tipe ZRAM yang akan kalian gunakan. Ada 3 jenis pilihan dari yang terlambat sampai yang tercepat. Di pilihan ini, kalian tidak bisa asal pilih. Kalian harus cek dulu kernel yang kalian pakai. Apakah memiliki fitur LZ4 atau tidak. Yang selanjutnya adalah VM Sweepiness. Fitur ini fungsinya untuk memodifikasi seberapa agresif ZRAM yang kalian terapkan. Nilai yang tersedia dari angka 0 sampai 100. Semakin tinggi Sweepinessnya, semakin agresif ZRAM yang kalian terapkan. Nilai default dari Sweepiness adalah 60. Jika setelah menonton video ini kalian mengalami mual-mual atau pusing, Saya saranin kalian seduh kopi, buah posisi tengkurap, seruput kopi, dan lanjut. Untuk fitur yang selanjutnya adalah Dirty Ratio dan Dirty Background Ratio. Fungsinya adalah mengontrol seberapa sering kernel menulis data ke internal Android. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kalian buka aplikasi Chrome atau Game, otomatis aplikasi tersebut meminta data untuk masuk ke aplikasi. Nah, Dirty Ratio dan Dirty Background Ratio inilah yang menahan semua cache sebelum dimasukkan ke RAM Android. Dirty Ratio adalah ambang maksimal data yang bisa disimpan. Dan Dirty Background Ratio adalah batas maksimal data yang bisa disimpan. Jadi, beda dikit ya bro. Jadi, jika data sudah tidak bisa ditampung, maka semua data dari aplikasi yang kalian buka akan dialihkan ke memori internal. Dan disitulah terbentuknya cache atau file sampah. Angka yang bisa kalian terapkan dalam format persen, dari angka 10 sampai 100. Yang dimaksud dengan 10 adalah 10% dari total RAM yang ada di Android kalian. Kalau Android kalian RAMnya 3GB, terus kalian ambil 10%nya jadi berapa? Jadi, kedua fitur ini saling berhubungan bro. Untuk yang selanjutnya adalah Dirty Writeback dan Dirty Expire. Di fitur ini kalian tidak perlu bingung bro. Fitur ini sama seperti Dirty Ratio dan Dirty Background Ratio. Perbedaannya apa? Kalau Dirty Ratio dihitung dalam format persen, sedangkan Dirty Writeback dihitung dalam format detik. Kalau misalkan kalian isi angka 200, berarti setiap 200 detik data aplikasi akan dipindah ke internal dan berubah menjadi cache dan aplikasi pun meminta data baru ke CPU. Jika kalian bermain game, angka 200 itu termasuk cocok. Semakin tinggi angka, maka aplikasi kalian akan semakin lambat. Mungkin kalian pernah merasakan, hape kalian itu semut. 3 hari kemudian, hape kalian tiba-tiba berat dan lemot. Itu diakibatkan karena Dirty Ratio. Bentar bro, gue mau seruput kopi dulu nih. Takut nanti salah ngomong lagi. Oke lanjut. Untuk fitur selanjutnya adalah Minimum of Memory, Extra Free Kilobyte, dan OOM atau Out of Memory. Fungsi dari Minimum of Memory adalah Memori Cadangan, dihitung dalam satuan kilobyte. Jadi, Memori ini adalah memori cadangan jika RAM dan Jet RAM kalian sampai drop. Sebenarnya ini jarang terpakai, terkecuali jika Android kalian, RAM-nya kurang lebih 1GB bro. Untuk Extra Free Kilobyte, adalah Memori yang wajib dikosongkan, dihitung dalam kilobyte juga. Semakin tinggi angka yang kalian set, semakin sering juga, Tax Killer menutup aplikasi berjalan. Ini akan membuat baterai kalian boros. Kalian jangan isi angka ini, melebihi batas total RAM yang ada di Android kalian. Fitur yang selanjutnya adalah OOM Allocation Tax. Hanya ada dua pilihan bro, Enable dan Disable. Jika kalian Disable, otomatis aplikasi di Android kalian jarang sekali ditutup. Dan, OOM akan menutup aplikasi yang memang memakan RAM besar. Contohnya game. Jika kalian aktifkan, OOM akan otomatis membunuh aplikasi yang sudah tidak kalian buka. Pasti adalah, user kalau buka aplikasi itu sering freeze, kadang macet. Itu karena OOM Allocation Tax di Android kalian itu Disable. Jika kalian ubah ke Enable, otomatis Android kalian akan lebih smooth. Oke bro, Lelah sekali, gue jelasin memori. Silahkan kalian set sesuai selera. Atau kalian bisa ikuti sesuai yang ada di video. Misalkan, kalau kalian pusing cara settingnya. Karena settingnya di video, buat bermain game. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sudah cara settingnya, lanjut lagi. Fitur selanjutnya adalah Vibration. Kalian semua sudah tahu, jadi gak perlu gue jelaskan. Intinya fitur ini untuk menaikan dan menurunkan pantulan getar yang ada di Android kalian. Fitur Sound Control juga sama. Yang atas untuk menaikan volume headset kiri. Yang tengah menaikan volume headset kanan, dan yang bawah menaikan sensitivitas mic. Lanjut lagi ke fitur yang selanjutnya. Untuk settingan schedule bisa kalian skip. Karena ini tidak terlalu berpengaruh. Karena kalian sudah mengaktifkan jet RAM, dan mengganti I.O. di kernel kalian. Final setting di bagian kernel tuning, yaitu fitur Miscellaneous. Di fitur ini ada CRC Control, ada thermal threshold, dan masih banyak lagi. Untuk CRC Control adalah sistem operasi untuk memantau dan cek kesalahan data di Android kalian. Ini mirip sekali dengan Logcat. Kalian bisa cek di Google. Soalnya kalau gue jelaskan, ini video gak akan ada habisnya. Intinya jika kalian lebih mengutamakan perform, dan pengen Android kalian lebih semut, sarang gue kalian menonaktifkan fitur ini. Untuk thermal threshold adalah batas suhu yang ditempuh CPU kalian. Angka standarnya adalah 45. Semakin kecil angkanya, semakin lambat juga Android kalian. Untuk fitur fast charging udah paham semua ya. Jadi fungsinya untuk mempercepat charger kalian. Fitur yang selanjutnya adalah TCP algorit. Adalah fitur untuk mengirimkan besaran data paket ke server. Setiap TCP mempunyai kecepatan berbeda-beda. Semakin cepat TCP yang kalian pilih, semakin cepat juga paket transmisi yang terkirim. Otomatis ping di Android kalian pun akan lebih kecil. Banyak atau sedikitnya TCP tergantung dari kernel yang kalian pakai. Jika kalian bermain game, kalian bisa pilih high speed atau wide speed. Jika gak ada, kalian pilih yang ada aja. Silahkan kalian setting sesuai selera. Atau bisa juga kalian ikuti settingan yang ada di video. Oke bros. Sepertinya cukup sekian setting FK Kernel Manager part 2-nya. Tunggu untuk settingan part 3-nya. Setting aplikasi platform aja seribat ini ya bro. Nyatanya tweak tidak semudah yang kita bayangkan. Masukkan dari gue dan semoga aja bermanfaat buat kalian. Regailah sedikitnya karya orang lain. Mereka rela memutar otak untuk membuat tweak dan modul. Dan mereka share secara gratis tanpa imbalan apapun. Kita sebagai orang awam tinggal install aja. Masih banyak yang ngeluh dan berkomentar. Masih ada yang menjelek-jelekkan hasil kerja kerasnya. Regailah sedikit bro. Meskipun itu tidak berefek dan tidak merubah performa di Android kalian. Cukup katakan terima kasih. Karyamu sangat mengagumkan. Itu sudah cukup membuat mereka senang. Sebenarnya bukan tidak berefek di Android kalian bro. Apakah kalian sudah set sesuai settingan? Apakah kalian tahu fiturnya? Apakah kalian sudah install di device yang sesuai? Dasarnya Android itu tidak semudah yang kalian pikirkan. Semoga kalian paham apa yang sudah gue jelasin di video. Selamat berkarya. Semoga video ini bisa membantu kalian. Gue Lev. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.